Intro Halo, Kondom Friends, dengan Kak Arya di sini. Pada video kali ini, Kakak bakal bahas lagi soal matematika sentek UTBK di tahun 2021. Materinya itu adalah dimensi 3. Kita langsung cuci ke soal ya. Di sini diketahui panjang rusuk kubus ABCD, EFGH. Berarti ini maksudnya alasnya itu ABCD, atapnya itu EFGH. Adalah 3, jika P adalah titik pada EC dengan perbandingan antara panjang EP dan panjang PC-nya itu 1 banding 5. Yang ditanyakan adalah jarak P ke H. Nah, kalau ada soal dimensi 3, kita mesti gambar dulu kondom Friends ya. Supaya kelihatan nih gambarnya seperti apa. Di sini berarti kita punya titik P ya tadi antara EC, yaitu dengan perbandingan EP banding PC-nya 1 banding 5. Berarti di sini, kita jangan naruhnya 1 sama 5 nih. Karena 1 sama 5 itu adalah perbandingannya kondom Friends. Tapi kita naruhnya adalah X sama 5X. Karena 1 banding 5. Kalau 2 banding 5 berarti 2X sama 5X gitu ya. Jadi jangan sampai nulis hanya angka aja. Karena di sini rusuknya 3, berarti ini 3. Ini 3, ini 3 gitu ya. Terus karena kita mau cari panjang HP, maka kakak bakal keluarkan segitiga EHC nih. Kondom Friends, seperti yang baik-baik. EHC itu siku-siku di H ya. Nah, ini kalau kakak keluarkan gambarnya akan seperti ini. Jadi ini adalah siku-siku di H, ini ini E, ini juga si C. Terus ini si P ya, di sini P. Nah, ini yang mau kita cari nih si HP-nya. Nah, di sini kita mesti punya sudut pandang yang bagus, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kakak perpanjang si P-nya. Sampai dia sejajar dengan HE, ya sejajar dengan ini. Anggap aja ini R. Maka kalau kalian perhatikan, segitiga CPR itu sebangun dengan segitiga CEH. Ya, karena sudut yang bersesuaiannya sama. Oke? Nah, kalau misalkan dia sudut bersesuaian yang sama, berarti perbandingan sisinya juga sama. Oke? Itu dia ya. Berarti kalau tadi HE itu tiga ya, karena dia rusuk. HE itu tiga, di sini tiga. Terus CH-nya itu. Nah, CH itu diagonal sisi, kalau udah friends. Jangan sampai lupa nih. Diagonal sisi itu, rumus di kubusnya adalah A akar dua, dengan A-nya adalah rusuknya. Berarti si CH ini, ya. Ini jaraknya itu adalah, atau panjangnya itu adalah tiga akar dua. Si EC itu adalah diagonal ruang. Ya, supaya cepat, jangan sampai lupa nih, rumusnya. Tinggal ditambahin akar tiga aja, atau dikali akar tiga, ya. Berarti di sini si CE-nya, ini adalah tiga akar tiga. Karena rusuknya tiga. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, teman-teman. Karena kita mau cari si HP, kita bisa menggunakan pitang kores nanti. Ya, dengan menggunakan segitiga RPH, yang siku-siku-nya di R. Berarti kita mesti cari RH sama RP. Gitu, kan? Nah, sekarang kita cari RH-nya dulu. Karena tadi perbandingan EP sama PC-nya itu 1 banding 5, berarti ini X, ini 5X. Otomatis, karena segitiga CPR itu sebangun dengan segitiga CH, maka di sini juga sama perbandingannya, yaitu 1 banding 5. Anggap aja ini Y sama 5Y. Oke? Kayak gitu ya. Nah, berarti di sini, kalau kita mau cari si Y ini, si RH ini, itu gampang, karena CH itu adalah Y tambah 5Y, kan ya? Jadi Y tambah 5Y itu adalah si CH, kan? CH-nya kan udah ada nih, 3 akar 2. Berarti Y tambah 5Y itu 6Y, panjang CH itu 3 akar 2. Berarti ini tinggal Y sama dengan 3 per 6 akar 2, atau sama aja kayak setengah akar 2 ya, di sederhanakan. Nah, sekarang kita tinggal cari si RP-nya. RP-nya juga sama. Perbandingan antara HE, ini panjang HE, panjang HE, dibanding panjang RP, itu akan sama dengan panjang CE, CE itu 6X ya, atau 3 akar 3 juga boleh sih. Tapi kakak supaya lebih gampang, ambil 6X aja. Panjang CE di sini, ya, dibanding panjang CP. karena tadi sebangun ya, CEPR sama CEH sebangun. Maka perbandingan HE sama RP dengan CE sama CP itu sama. Oke? Berarti kalau HE-nya itu 3, RP-nya itu yang kita cari, si CE-nya itu adalah 6X, si CP-nya adalah X, berarti, eh, 5X, sorry. Berarti X-nya coret ya. Ini tinggal kita kali silang, 5 kali 3, 15. Ini berarti 6 RP. berarti RP-nya itu adalah 15 per 6. 15 per 6 itu berarti sama-sama dibagi 3, ya. Berarti 5 per 2. Nah, ini udah dapet nih. Berarti kalau kita perhatikan segitiga RPH, ya, segitiga RPH, ini kan tadi RP-nya, ini kakak ganti warna deh. RP-nya itu adalah 5 per 2, ya. Si Y-nya itu adalah setengah akar 2, nih. Setengah akar 2. Berarti kan HP itu pitagoras dong. Berarti HP itu, panjang HP itu adalah akar dari RP kuadrat ditambah HR kuadrat. karena pitagoras, ya. Si HP-nya sisi miringnya. Berarti ini tinggal kita kuadratkan aja. RP itu berarti tadi 5 per 2. Terus HR-nya itu adalah setengah akar 2, ya. Ya, ini HR, ya. Setengah akar 2. Berarti ini setengah akar 2. Kuadrat. Oke, ini kita kuadratkan jadi 25 per 4, ya. Jangan sampai lupa, kondaflex masing-masing dikuadratkan, 5 dikuadratin, 2 dikuadratin, jadi 25 per 4. Lalu yang ini juga sama. 1 dikuadratin jadi 1, 2 dikuadratin jadi 4, ya. Akar 2 dikuadratkan jadi 2, ya. Jadinya 2 per 4. Berarti di sini jadinya adalah akar dari 25 tambah 2, 27. 27 per 4. 27 itu adalah 3 akar 3, terus 4 ini adalah sama aja kayak akar 4, ya. Sama aja kayak 2. Berarti ini sama aja kayak 3 per 2 akar 3. Karena akar 2, 27-nya itu adalah 3 akar 3. Si 4 ini itu adalah akar 4 itu adalah C2, gitu. Jadi jawabannya 3 per 2 akar 3. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini agak sedikit panjang, ya, kalau friends, ya. Makanya untuk mengerjakan soal UPBK, kalian harus paham banget, nih, soal-soal mana yang mesti dibelakangin, ya. Jadi dahulukan dulu soal-soal yang mudah, gitu. Oke, terima kasih, kondor friends. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, nantikan lagi video dari karya selanjutnya. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.